Mungkin Bapak Ibu ada yang senang ketan saya, ada yang tidak suka ketan saya, tidak apa-apa, tapi si natura ini jangan sampai putus, karena itu yang menurut saya esensi yang paling penting. Salam alaika, ya Amir, salam alaika, salam alaika, salam alaika, ya Rasul, salam alaika. Rasul, salam alaika, 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 salam alaika. Di panjakan usia, amin. Amin. Hadir, makum Allah, maku yang ditunggu hari yang menanti. Acara berikutnya, sambutan Bapak Haji Ganjar Pranowo. Kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Bismillah Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sdm Muhammad Alhamdulillah 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 Ulama yang sangat saya hormati, tentu saya berpaham, Pak Jayabaya Senior, karena ada Jayabaya Junior. Terima kasih, Pak Nabi Selama sudah hadir, dan tentu Bapak-Ibu sebesar sekalian yang saya minta maaf, tidak jenang satu persatu. Jadi tadi disampaikan, ini silap durakni pertama saya dengan kelompok masyarakat telah bumiga mengumumkan, ini pertama kali saya datang. Saya tidak tahu Allah kali terkasih petunjuknya seperti apa, kenapa harus meletakkan, kenapa harus meletakkan, saya tidak tahu. Tapi, kalau sedikit saya boleh bercerita, almarhum orang tua saya itu menyampaikan kepada saya, Nah, kalau soal jatatan jangan direbut-rebut, tapi kalau itu sudah takdirmu, laksanakan dengan baik. Saya kemarin kontak-kontak dengan beliau, maaf ya, Pak, hampir keatal kemarin. Kenapa hampir keatal, Pak Ibu? Ternyata pagi ini saya mesti ada di Makassar. Waktu itu pilihan saya terlebak, tidak ke Makassar. Tiba-tiba di telepon dari Kementerian Dalam Negeri, Pak Gubernur harus hadir. Kenapa? Ini juaranya Pak Gubernur, cuma ada satunya, begini. Ini memang saya agak sedikit bantu. Terus kemudian, Waduh, Pak, izin, Pak. Ini rupa bantuan saya saja. Khusus Yassin yang berangkat ke sana. Wah, Pak, ini juara satu, Pak Gubernur. Waduh, tapi saya sudah janji harus kerempat. Akhirnya kita kumpul. Alhamdulillah, kalau kita punya niatan, insya Allah selalu saja gajanai. Insya Allah. Maka, Bapak Ibu, Pak JNP, kita atur, Pak. Cari 3 juta malam. Kamu benar dapat satu seat. Satu saja. Habis itu kita waiting list, dapat dua seat. Ya sudah dua itu saja berangkat saya sama Haji dan Zahid. Akhirnya sampai di Makassar. Di sana, Pak. Ini gubernurnya gak kurang ajar ini. Ijiin Pak Menteri, jika di pengembangkan, bolehkah? Biar upacarannya tidak terlalu panas begitu. Sehingga bisa diboleh jam 7 pagi. Bagaimana di Kota Makassar, kami sudah setuju. Dibolehlah, tapi ada jam 7 pagi, dan perusahaan cepat, makan joto sudah selesai, lihat pameran sudah selesai, Pak Menteri, izin, saya harus kembang. Terima kasih. Ditingkat aja Pak Gubernur, gini. Dan kontak yang semua sampai di sini. Jadi sama Pak Jayabaya Union, yang harus di jam 4 sampai di sini tadi. Alhamdulillah. Itu cerita hari ini. Untuk cerita kedua, setelah mendatang saya kemarin, saya dijanji sebenarnya, bukan janji, kepingin, mengunjungi asrama, dokos deker, multatuli, bisa beri dana, setiapudi, namanya Pak Yasekan. Karena di sanalah dulu, Bokarno pernah berpidatuh di lapangan itu, pentingnya persatuan dan kesatuan kita, untuk membangun negara. kejatuhnya ternyata tidak di Semarang, tidak di Suluh, di Banten bidatuhnya. Tentunya di Banten. Jadi betapa, Banten ini punya sejarah yang cukup panjang. Dan akhirnya sejarah tadi sudah menyampaikan. Pak Gajah sebenarnya si, Bawas deker ini, kota turi ini, tidak lama, hanya berapa, 48 hari atau berapa, saya lupakan sejarahnya. Pendek sekali waktu itu. Pendek sekali. Berapa? Di 3 bulan. 3 bulan kurang lebih. Begitu. Ternyata juga pernah lama, di Jawa Ternan di Banten. Jadi penugas, jadi penugasannya. Tapi di sana luar biasa. Luar biasa. Yang kita belajar dari seorang Belanda, menjadi asisten pemerintah di sini, kemudian membela rakyatnya, karena ketidakadilan. Itu yang kemudian, luar biasa. Sehingga seorang lois deker, yang Belanda itu, berkiru surat kepada raja di Belanda sana, untuk bertanya, untuk bertanya, dengan kalimat yang sangat saturnya, dengan sastra yang sangat bagus. Dan kemudian dituliskan di sana, kira-kira air raja. Untuk apa dan sampai kapan, penjajah ini akan terus berjalan. Kira-kira kalimat yang ada di situ. Ini, bagi kita merinding. Baru satu sejarah nasional, yang kita belajar, dari Banten ini. Tadi diceritakan, kalau kita bicara dari sejarah keagamaan, sampai saya googling dulu, sebelum saya ke sini. Saya belajar, saya bertanya-tanya begitu. Dan tadi saya ceritakan, sama Pak Jayabaya Junior, pada saat saya, mau main ke Badui, di sana, pagi-pagi, kita di hotel, ditungguin dua, pasutri gitu. Pasanan kemaja. Tiba-tiba dia datang, tadi apa kabar? Ambil saya mati gitu. Sampai saya mikir-mikir, ini pun akan saya, mana dia gitu. Bisa bahaya gitu, penjelasannya keliru gitu. Ternyata dia, sepupuan sama istri saya. Dan kebetulan, dari mertua itu, membahagiai, punya anak banyak, masing-masing anak, punya bondok kecil-kecil gitu. Kiai Kampung lah ya. Kiai Kampung di, Purbalikasana. Dan ternyata anaknya, menikah dengan Kiai, dipandiklah, putranya. Jadi saya baru tahu, ternyata, kami punya saudara di sini, karena, perkawinan, dan silaturamping, itu akhirnya berjalan, dan akhirnya, hari ini kita, sering kotak-kotakan. Tapi, dia bilang, adik-adik mampirkan, aduh, kayaknya waktunya gak cukup gitu. Nanti insya Allah, saya akan datang lagi gitu, untuk bisa, nanti di tempat yang lain. Dan tentu saja, saya google itu, sampai mencari-cari, gitu ya. Sejarah yang luar biasa, dari moment. Maka, dengan segala, tadi yang disampaikan, prolepa, Jayabaya Senior, apa yang terjadi, tentu memang itu, butuh proses panjang. yang disampaikan, dari pacaran ke sini, wow, ambillah lah, tohnya laca, bus-bus, gitu. Jadi, Pak Jokowi luar biasa, Alhamdulillah. Luar biasa. Wah, luar biasa Allah, membangun, bagus, ya dicanci, ya, dipanggil dia, ya. Ketulusan itulah, Bapak Ibu, yang menurut saya, penting untuk kita teladan. Namun demikian, Banten, sebagai, setilah saya juga, pusat peragaban Indonesia, apalagi dari sisi keagamaan, saya coba mencatat, menulis, belajar, bertanya. Ini dengan catatan saya menarik. Jadi, kebangkitan nasional, yang ada di Indonesia itu, saat itu, gurunya ada di Banten. gurunya ada di Banten. Dalam catatan saya, pasti semua dengar dengan Sheikh Nawawi. Pasti semua dengar, saya catat, siapa sebenarnya, begitu ya Pak, yang bergurus sama Sheikh Nawawi. Saya menurutkan, mudah-mudahan ini, sanatnya tidak keliru, keliru tolong di, betul-betul. mulai dari Sheikh Asnah, atau Sheikh Asnah Wicaringin, di Bandegang, ada juga dalam catatan saya, Kei Haji, Hasim Asahi dari Jombang, luar biasa, dan beliau adalah pendiri, dan bu. Lalu, Kei Haji, Ahmad Dahlan, dari Jogja, pendiri Muhammadiyah, Jangan-jangan di sini adalah, Jujuh Cicinya, yang Cicinya boleh angkat tangan. Wah ada juga ya, ada juga, ikut ngaji di sana. Atau di Semarang, ada yang terkenal, Kei Haji Soleh Darang, yang dari Semarang. Ini guru dari Kei Haji Masari, dan Ahmad Dahlan, yang juga gurunya L. Akati. Itu ada di Banten, dalam sejarahnya, bahkan R. Akati ini sendiri, ketika menulis, Habis Pilater, Bilaterang itu juga belajar, dari perjuangan, bukunya, Max Hafran Mutaturi, yang ada juga, situsnya di Banten. Banten itu dahsyat. Banten itu luar biasa. Maka kalau kemudian, kita punya spirit, yang konggara katakan, mesti bersatu, maka sebenarnya, sudah pas. Banten itu berkongsi, kalau beberapa bilang ya, Casmira, jangan sekali-kali, meninggalkan sejarah. Dan Republik ini lahir dari tokoh-tokoh, yang luar biasa, terpasok, para alim, dan pulang banyak. Dan itu, tempatnya salah satunya ada di Banten. Banten itu sekalian. Banten itu sekalian, saya tadi yang coba kita rangka, memang sudah selestinya. Memang saya diamanai 10 tahun ini, untuk selalu berkomunikasi, berkialitika. Waktu kami yang ditugaskan oleh Bumega, menjadi calon gubernur di Jawa Tengah itu, yang kenal saya, cuma 7 persen. Yang mau milih saya, kata Sufri, hanya 3 persen. Tapi amanah itu kemudian diberikan kepada kami, bisa kita, bu, perintahnya apa? Temui para alim ulama. Perintahnya jelas. Temui para tokoh masyarakat, temui perkong pindah, karena itulah nilai persatuannya. Kalau masyarakatnya semua sudah gregetnya sama, bersatunya sama, Insya Allah, kalau kita mau membangun fundasi-fundasi di atasnya itu, tidak terlalu sulit. Tidak terlalu sulit. Nah, inilah nilai yang kemudian kita berangkat. Tentuilah di periode kedua saya, saya didabingi oleh Kiai Muda, Gus Yassin, Putra Kiai, Maimun Jumel. Saya dengan Pak Maimun itu kadang-kadang merasa, kalau ada pengajian, nah, bentuk telepon, aku benar bisa hadir, tidak? Dan kalau saya hadir, pasti saya jadi dekat sebelah. Sehingga saking dekatnya, saya jauh lebih dekat dengan beliau. Maka pada saat, siapa ya calon wakilnya ganjar untuk jadi gubernur di Jawa Tengah, itu Bu Mika yang ditanggap, saya ditanggap sama Gustaj, lalu Bu Mika panggilnya Gustaj, Taji Yassin. Kenal tahu? Ya kenal Bu, beliau, Ternyata hubungan yang mencunggar Pak Maimun dengan Bu Mika itu dekat sekali. Bahkan saya mendengarkan langsung dari Pak Maimun, Al-Falhom, beliau sampaikan bahwa, Bu Mika, saya dapat paspor biru itu dari Bu Mika. Dekatnya rakyatnya beliau. Dan beliau ceritakan penggunaan patriotisme sebagai seorang ulama. Bagaimana di masa perjuangan, beliau ikut sama dalam perjuangan itu. Sehingga dikatakan, saya itu gak dimenuh, cibanya selalu mudah. Ada apa di antara kalian begitu? Sumpah Pemuda pasti bersepatan. Wah, kalau ada di antara anda yang lahirnya, Sumpah Pemuda pasti gak ada kan? Semangatnya menyalahkan. Terus ke siasin bilang, ada mbak siapa? Pak Ganja. Jadi saya itu lahirnya sama tanggung sama. Bagaupun dia, banyak cerita-cerita dan dekatan yang sama. Itu, apa yang terjadi? Dan saat itu, dari memori lama, 2013 saya mulai kampanye gubernur, di Klaten, kira-kira masanya segini, tambah tiga kali lagi. Lagi ada sulawanan dengan Adib Sheikh. Saya duduk-dudukkan di sebelah sana Adib Sheikh. Eh, siapa kamu? Begitu. Bagaimana sekali pertanyaannya. Saya akan dicerit. Bukan, saya akan dicerit. Saya akan dicerit lagi. Terus saya ditanya begini. Barasya Karmaniyah. Gitu. Kita tanya dulu, mau sholawatan apa enggak? Terus saya jawab, Inca Allah, Adib. Wah, Inca Allah itu biik. Ya apa enggak? Adanya begitu. Terus saya jawab lagi, gimana, Adib? Kalau kita buat sholawatan rutin, keliling seluruh kabupaten, kota di Jawa Tengah, wangsung semua nyata kota, sudah, selesai sudah urusan kita sama Pak Gajah. Gara-gara itu, sampai berhati ini, saya sampai melayani, wala saya, Bapak Ibu. Saya belum maaf layan Katin sama Abib, saya beliau duluan dengan kota saya. Itu barbiasa. Ada Abib Gutfi, ada Gus Bos. Waduh, orang-orang yang sangat saya hormati, yang sering saya pintai pendapat, saya pintai nasihat dari beliau, 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 tokoh-tokoh, ulama yang sangat hebat. Dan setelah itulah kita punya jatuh bersolawatan rutin. Rutin kita berkeliling. Apakah selesai tadi? Pak Jayabaya Senior menyampaikan banyak guru naji di sini. Betul ya? Benda kata-kata? Oke, satu, dua, rumah yang tiga. Banyak di sini. Iya. Lebih senior lagi yang di sini ya. Saya ikut waktu itu dengan Gus Yacin. Saya sampaikan, Gus, ada berapa ya jumlahnya? Kita hitung, Pak Iyai di sana. Ternyata jumlahnya cukup banyak. Kira-kira 200 ribuan. Dan catat kita kumpulkan. Apa pesan saya ketika kita harus menjaga persatuan, ketika kita harus menjaga toleransi, ketika kita harus mengajarkan kebaikan, tanggal maaf, 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 ternyata para duduk naji ini tidak mendapatkan perhatian sama sekali dari pemerintah. Betul. 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 Kenapa betul ya? Ini saya ceritanya bukan di Banten, Jawa Tengah. Oh di Banten hebat. Saya dengar, perhatiannya banyak. Maka pada saat itulah saya bersama Goisnya Asyik buat program. Kami tidak bisa memberikan gaji. Kami tidak bisa memberikan fasilitas. Saya tidak tahu di Indonesia ada berapa. Akhirnya sekarang tiap tahun kami anggarkan untuk seluruh guru agama. Guru naji, Yuswa, Biafura, Yudhu, Buddha semua itu. Karena mayoritas muslim maka banyaklah kemudian mereka itu. Bisa mendapatkan manfaat itu. Sehingga Pak Jaya Bayan, kami provinsi Jawa Tenang memberikan hibat kepada Kementerian Agama. Jadi hibatnya diberikan ke atas. Untuk dibagikan pada guru naji dan Alhamdulillah. Sampai dengan akhir tahun ini terus berjalan. Dan saya terhalu, uangnya tidak seberapa. Pada saat saya masuk ke pondok, terus kemudian, ya anak kecil lagi ngaji, saya tanya. Oh, lagi ngaji ya. Eh, Pak Gubernur, terima kasih. Terima kasih apa? Kami tidak melihat jumlahnya. Tapi kami diperhatikan. Se-simple itu sebenarnya, dan itu juga gampang. Karena sebenarnya, Bapak Ibu, kami juga punya kepentingan kepada mereka. titik yang ajarkan kepada anak-anak budi pekerti. Ajarkan kepada anak-anak untuk tentu berbaik. Ajarkan kepada anak-anak untuk bisa bersahabat dengan temannya. Tidak, kami sekarang mulai kan di sekolah. Dipulih. Pembedan di sakit. Ajarkan kepada mereka. Ini sekitikan kepada mereka. Ternyata yang seperti itu, bisa cukup menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Maka, kelompok-kelompok masyarakat termasuk dua agama menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, kalau tadi bicara soal pendidikan dan sebagainya, ya kita harus mau mengintervensi itu. Kalau tidak, tidak bisa. Saya berasal dari keluarga tidak panggungan. Dari keluarga yang pas-pasan itu. Kadang-kadang kurang. Sehingga, waktu kami tubuh besar, dewasa, ya cita-cita kami dari anak-anak ini yang satu. Menumerasi hutang orang tua. Dan itu selesainya bukan seketika. Berbulan-bulan dan beberapa tahun. Sampai betul-betul hutang selama orang tua kami membesarkan kami-kami ini bisa kita cincin. Saat itulah kita punya inspirasi. Loh, saya diamanan jadi gubernur. Apa yang bisa kita berikan kepada orang Indonesia? Apa yang bisa kita cincin? Apa? Maka saya berjanji, mawa itu saya, sekolah menengah level atas harus gratis. Dan ternyata tidak cukup banyak duitnya. Cuman ratusan miliar. Duit kami lumayan banyak. Baca ya-baca di Jawa Tengah. Di provinsi itu ya tumbuh lah. Dua tiga triliun, dua empat triliun, dua lima triliun. Jadi kalau bicara ratusan miliar sebenarnya untuk mereka yang dua alfa itu tigit. Terus saya buatkan seorang SMK khusus untuk mereka yang miskin. gratis dan hubungi lah hari ini. Saya berharu, Bapak-Ibu, tiba-tiba pelayannya pakai sepatu. Kayaknya sekarang, zaman now, zaman now. Pakai sepatu, dierekam. Hai guys. Gitu ya teman-teman sekarang. Hai guys. Saya mau berangkat kerja. Hari ini saya kerja di Jepang. Gaji saya tidak terlalu banyak. Tapi orang tua saya sudah saya perlukan rumah. Yang satu, orang tua saya sudah saya kasih tabungan haji. Orang tua saya hari ini saya cicil utangnya sampai lunas. Terhalu saya berhenti. Ternyata untuk memiliki kerja yang bagus menurunkan kemiskinan, kita mau yang harus investasi. Terbayangkan Bapak-Ibu, kalau itu bisa kita kerjakan, di seluruh dini di pelosok-pelosok tanah air, maka kita bisa berinvestasi soal itu. Kalau mereka punya akar yang bagus, mereka punya pengetahuan yang bagus, insya Allah, dia akan menjadi anak yang mandi. Ternyata satu orang saja, investasinya, maka dia menjadi tulang punggung keluarga. Pemberantasan kemiskinan bisa tulis saat sistematis, tapi tidak begini, tidak instan. Maka inilah pentingnya investasi pendidikan, maka ketika investasi masuk ke Jawa Tengah besar-besaran, saya bukakan luar, hanya satu saya bilang. Kalau sampai ada investasi masuk ke Jawa Tengah di pelosulit, kamu urusan sama Gubernur Jawa Tengah. Kalau investasinya diperas, kamu urusan sama Gubernur Jawa Tengah. Kalau kamu yang korupsi, maaf, kamu yang punya bermasalah dengan Gubernur Jawa Tengah, dan kamu bermasalah dengan pendegah hukum. Jangan. Hukum investasi datang. Kita dibantu Pak Presiden, sudah menyiapkan kewasa industri besar, dengan industri teknologi tinggi, termasuk Tengah. Selesai, tidak nama itu. Sayang, kami di daerah, di samping diperintahkan untuk memudahkan perizinan itu, Pak Jawa ya, kami menyiapkan SDM-nya. Maka industri-nya di sini dibangun, sekolahnya di sini dibangun. Saya sudah mau ngomong-ngomong dengan para investor-nya. Kami perlu transfer of knowledge. Kami perlu transfer of technology. Kami mau anak-anak kami, karena yang memimpin, bukan lagi dari kalian. Tapi hari ini, selamat datang dari kalian, para investor dari seluruh dunia. Saya yang jaga. Saya yang jaga. Tidak ada yang boleh menggantung. Dengan cara itu harapannya, kemudian ekonomi tumpuk, kemudian kesempatan kerja tercipta, kemudian anak-anak kita, kita persiapkan kelab kemudian, 5 tahun, 10 tahun, 15, 20 tahun, mereka lah direkturnya, mereka lah manajernya. Mereka lah yang kemudian mengambil alih itu, dan kemudian kita sangat menghormati apa yang investasi diberikan kepada kami. Itu yang coba kita dorong, dan tentu saja, para empat diwari kota kami, mereka memegang COVID-19 itu, dengan basis nilai, untuk, tidak, konfungsi. Ini yang paling penting. Tapi ada, ada, Pak Kancar, yang kemudian bermasalah? Ada. Ada. Sehingga, yang kita omongin, enggak, ya, kena OTT juga. Jadi, artinya, itulah fondasi-fondasi, yang pendiri bangsa sudah berikan, dalam waktu yang pendek ini, Pak Jokowi sudah membuat infrastruktur cukup bagus, hari ini mulai saya hitung infrastrukturnya Pak Jokowi, berapa jalan kau dibangun, berapa pelakuan dibangun, berapa pandaran dibangun, sampai dengan jalan desa. Laka teman-teman kade, kita dorong, kebetulan saya salah satu pembina organisasi KADES. Saya orang yang lalu di DPR dulu, ikut membidani lahirnya undang-undang desa. Maka hari ini, kemudian saya sampaikan pada kawan-kawan desa, gunakan dulu untuk infrastruktur. Pak Jokowi, gampang. Karena desa Anda minus dengan baik, jangan dikorupsi. Berikan layanan pada masyarakat yang the best. Bagikan nomor telpon Anda kepada masyarakat, agar masyarakat komplainya cepat. Kalau tidak, pasti laporannya ke saya. Karena saya buatkan itu. Maka biasanya dijawab dengan, kalau laporannya nggak ditangkep di desa, camat, depati wari kota, udah lah lapor gubernur. Lama-lama, karena laporan gubernur cepat, udah laporannya gubernur terus gitu. Maka tiap hari dapat laporan, ubannya tambah tiga. Ada yang komen lagi, ubannya tambah tiga belas gitu ya. Tiap hari lapor, keberanan semuanya gitu ya. Tapi inilah kemudian, kekuasaan masyarakat yang harus kita buat dengan digitalisasi dan cepat. Tapi saya sampaikan sama teman-teman Kades, Pak Kacar ini kurang. Berapapun Anda akan kurang. Berapapun. Tapi cobalah dari yang ada itu, dikeluar dengan baik. Jangan dikurangi, jangan dikorupsi. Berikan kualitas yang terbaik. Alhamdulillah, sebagian besar yang baik. Alhamdulillah, kita bangun sekarang desa-desa anti-korupsi. Sudah ada 29 percontohan, dan kalau ini begitu sukses, langsung 7809 desa yang akan ada di Jawa Tengah, saya wajibkan nanti untuk membangun budaya anti-korupsi itu. Ini yang menurut saya menjadi satu yang penting. Pak Kami masih kurang. Jangan khawatir. Ada bantuan dari Kabupaten. Pak Kabupaten terbatas. Jangan khawatir. Aduh, bubentuk. Beres. Pak masih kurang lagi, Pak. Habis. Habis, gak ada lagi. Akhirnya apa? Kami diskusi. Pak Presiden mengenang, para gubernur, para bupati, wali kota, bagaimana membedeskan infrastruktur desa yang tidak tuntas-tuntas. Bapak Ibu, Habis, Presiden mendengarkan suara penjagaan semua dari warga masyarakat sekarang dibuat impresi infrastruktur desa Kabupaten. Dengan cara itu, mulai tahun ini sekarang digaspol sekarang. Mana daerah yang seperti itu maka disiapkan Pak Basuki sebagai panglima infrastrukturnya sekarang sudah menyiapkan keberbesar itu. sehingga insya Allah Pak yang di tanden, dilebak, dimana-mana harus dicebut kurang. Mana harus menjadi berlintas sehingga Presiden tinggal tunjuk sini, sini, instruksi Presiden. Jadi itu akan bisa berjalan. Nah ini pola-pola yang selama ini cara kita berdiskusi dengan Kepala Pemerintahan. Kepala Pemerintahan dan menit Pak Presiden. Orang yang hampong, orang yang terbuka, gampang diajak hampong, bercanda oke, segera-hati, Pak kita ajak, Pak Presiden, ijin Pak, ini sudah nggak mampu Pak, habis COVID Pak, duitnya habis, bisa nggak pakai APBN? Wah langsung dengan Menteri, usulannya, impress aja Pak, impress, setuju, secara. Nah ini yang bisa dilakukan. Bapak-Ibu yang sangat saya hormati, saya merasa senang, bangga, bahagia. Hari ini diberikan kesempatan pertama kali bisa bertemu dengan masyarakat di depan. Ini sungguh penghormatan dari silatur ahli ini, mudah-mudahan ini bukan yang terakhir, tapi ini akan terus berlanjut. buat saya soal jabatan, soal loyalitas lima tahunan dari kelompok per kelompok, tapi soal membangun bangsa, persatuan, dan kejahatan masyarakat, saya kira itu harus menjadi akhirnya kita bersama. Harus. Dan silaturah ini buat saya yang berhubungan satu. Mungkin Bapak-Ibu ada yang semuanya dengan saya, ada yang tidak suka dengan saya, tidak apa-apa. Tapi silaturah ini jangan sampai putus. Karena itulah yang menurut saya esensi yang paling penting. Itulah karena Roh Mokiyai mengajarkan kepada saya agar adab ini yang selalu dipegang. Maka tadi sebelum ke sini, saya telpon beberapa lampak yang ada di sini, izin saya geliling-geliling ke tempat. Oh iya Pak Menteri, kapan ke tempat saya? Insya Allah, Pak Iyai kalau diperkenankan, saya akan diperkenankan hati. Ternyata silaturah ini lagi-lagi. Silaturah ini yang perlu kita jaga bersama. Mungkin kita belum pernah bertemu. Mungkin satu, dua orang pernah bertemu. Mungkin kita punya merasaan yang waktu itu, ah, kok orang itu seperti itu, kok orang ini seperti ini. Sehingga ada rasa benci, ada rasa yang mungkin menjadi salah. Maka di hadiah Fitri ini, saya mengecapkan Selamat Kari Radio Fitri, secara tidak langsung mungkin kita pernah berbuat salah dengan tulus dari dalam hati yang paling dalam. Saya mohon maaf, lahir dan ganti. Salam sayang untuk keluarga, mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada riset yang dapatkan ufak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tunzihi nabiha mi jamil ahwali wal hafa wa taqtila nabiha jami'al haja nabiha indah ke'a'lat darjah wa tiballi'u nabiha asawaya kompana adil nabi dunya asawaya wa fil-akhir wa tiballi'u nabiha wa qina wa gawandar wa alhamdulillahi robbil alami pusatnya takut datangu mudah-mudahan dihubur semuanya maka malam muntah dihubur dijalan dihubur 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 Ya makasih ya, makasih ya. Jadi saya menyampaikan terima kasih ya dari sambut masyarakat lebak ya, bisa alami alal ya dengan mereka dan lebih saja kita sedang karena tadi ada sambutan-sambutan yang menarik. Saya menyampaikan, oh kondisi lanten, kondisi lebak, makin hari mesti tambah maju soal infrastruktur, soal pendidikan dan sebagainya. Ya saya dong yang saja cerita apa yang bisa kita komparasikan dan bisa kita sinergikan tambah soal tahun-tahun, pendidikan, bagaimana akses pendidikan jauh lebih mudah, bagaimana meminis dana desa dan bantuan keuangan dari kabupaten, kota termasuk provinsi sampai dengan infrastrukturnya presiden ya, untuk infrastruktur desa itu kita ceritakan agar publik sebenarnya bisa tahu. Karena dengan cara itu, kalau lah itu bisa dikelola dengan baik, saya kira suruh Indonesia akan maju dengan kesan. Tapi butuh dukungan masyarakat ya, yang penting pengelolahannya, pengelolahannya, pemerintahnya punya good governance yang baik, yang kedua punya integritas yang baik. Kalau itu bisa dipegang semuanya, bahwa Banten itu secara perdagangan yang hebat. Peradaban ya, keagamanya dulu hebat, maju sekali di sini, dan kemudian ini juga daerah yang dekat dengan Jakarta, Ibu Kota. Industrinya saya kira sudah mulai tumbuh, tinggal kita kejuang saja, siapkan sumber daya manusia yang dibanding itu mesti keras program di dalam dunia berikutnya. Luar biasa, jadi banyak tokoh-tokoh agama masa lalu juga belajar dari sini. Kalau lah kemudian sejarah masa lalu itu diketahui oleh masyarakat, maka sebenarnya Banten ini memang juga pusat yang ada perang, kompa agama penting dibutuhkan apa namanya pendapatnya, fatwanya begitu-apa kepada masyarakat untuk menjaga persatuan itu. Kalau lah Bukarno pernah pidato di sini, tahun 5157, kalau nggak salah 5157, pemerintah pidato persatuan yang ada di sini, saya kira paslah sejarahnya, dan karena sebagian ulama-ulama besar juga berdasarkan diri Tanten, maka kondisi nyawa, kondisi nyawa, jadi kalau kita bicara dari ulama-nya, kemaroknya, kemaroknya, kemarok masyarakatnya, paslah itu diberikan contoh dari sejarah-jarah masa lalu, ya sehingga anak-anak sekarang bisa lebih paham untuk menjaga persatuan. Terima kasih.